Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisino Perbagian 847 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semat bagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Wujud Yao Ming itu kembali menjadi wujud ras manusia Tetapi dia berlumuran darah dan malu Dan napasnya juga nampak turun drastis Tidak, Yao Ming meraung dengan getir dan dia telah kehilangan semua kekuatan kegelapan Dia saat ini seperti seekor domba yang bisa disembelih oleh Qin Chen kapanpun Qin Chen jika kamu berani bunuh aku sekarang Kata Yao Ming dia meraung dengan keputus asaan Membunuhmu, Qin Chen mencibir Teknik terlarang jiwa surgawi Kata Qin Chen segera kejutan jiwa tiba-tiba memenuhi mata Qin Chen Dan dia ingin menanamkan tanda jiwa di benak Yao Ming Untuk memperbudak Yao Ming Baik Tu Mo Yu dan Ling Yuan adalah penguasa tertinggi ras iblis Tentu saja melihat rencana Qin Chen mereka berdua tidak dapat membantu Tetapi mengubah ekspresi mereka Jika Qin Chen benar-benar memperbudak Yao Ming Bukankah itu berarti kerjasama antara ras iblis dan Yao Ming Man Sen akan terungkap? Maka ini akan menjadi masalah Tuan iblis Kata Tu Mo Yu dia buru-buru berbalik dan berkata dengan marah Jangan khawatir Lihat saja perubahannya Kata Qin Mo dia berkata dengan ringan Mendengar itu ekspresi Tu Mo Yu dan Ling Yuan nampak berubah Dan mereka akhirnya menyadari ada yang tidak beres Saat ini Qin Mo terus mengamati perubahan Dan membiarkan Qin Chen memperbudak Yao Ming Rencana macam apa ini? Tuan iblis maaf Tu Mo Yu akhirnya menggertakan giginya dan dia mengabaikan pendapat Qin Mo Boom! Kekuatan kegelapan memenuhi tubuhnya dan energi iblis dingin yang mengerikan menyapu dirinya dan bergegas menuju ke arah Qin Chen Akan tetapi di saat itu Qin Mo tiba-tiba bergerak Dia mengguncang dunia dan ruang di semua sisi hancur seperti cermin Gelombang energi iblis yang menghancurkan menyelimuti semua penguasa iblis Itu hampir seperti sarang kekacauan Dan itu segera memenjarakan Tu Mo Yu juga yang lainnya Tuan iblis apa yang kamu lakukan? Baik Tu Mo Yu dan Ling Yuan tercengang wajah mereka ngeri Melakukan apa? Qin Mo samar-samar tersenyum Dan peti mati 10 ribu roh itu melayang di atas kepalanya Dengan aura menakutkan meresap Dan tiba-tiba menekan Tu Mo Yu dan Ling Yuan juga maserah iblis lainnya Tu Mo Yu dan Ling Yuan akhirnya merasa ada yang tidak beres Ekspresi mereka berubah drastis Dan keduanya meraung Mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh mereka Heh ingin melawan Kata Qin Chen dia mencibir Bunuh Dia kemudian memacu pedang eblis hijau Dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya ditebaskan berturut-turut Itu langsung menebas ke arah Tu Mo Yu dan yang lainnya Apa? Tu Mo Yu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari kekuatan kegelapan Langsung menghadapi pukulan tiba-tiba dari Qin Chen Dan sebelum mereka sempat mengaktifkan kekuatan magis mereka Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terus menebas tubuhnya Meledahkan semua jenis niat membunuh yang mengerikan Terlebih lagi Kekuatan guntur yang mengerikan menghantamnya Membuatnya merasa seperti dia benar-benar tercabik-cabik Dan selain itu Qin Mo juga nampak menembak Peti mati iblis itu tiba-tiba menekan mereka semua Tidak Tuan iblis Kamu sangat kejam Kenapa? Kenapa kamu mau bergabung dengan ras manusia itu? Kenapa? Tu Mo Yu dan yang lainnya mengeluarkan suara enggan Mencoba yang terbaik untuk mengubah dan melarikan diri Dari aura pedang yang menakutkan Dan juga dari penindasan peti mati iblis itu Akan tetapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali Dan aura pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerang Seketika aura pedang guntur itu menembusnya Langsung merobek semua kekuatan gelap pada Tu Mo Yu dan yang lainnya Aku mati Apakah aku akan mati seperti ini? Tidak Mustahil Tu Mo Yu dan yang lainnya berubah menjadi cahaya iblis mendidih lagi Pada saat ini Qin Chen terus menembak Menghancurkan semua kekuatan magis dan perlindungan tubuhnya Dan kekuatannya lalu melonjak berubah menjadi tangan besar yang keras menekan mereka semua Apa? Untuk memperbudak mereka Kamu ingin memperbudakku? Heh, mimpi Kata Yao Ming dia meraung dengan marah Benarkah? Pone iblis dari 10 ribu alam Teknik kelarang jiwa surgawi Kata Qin Chen dia menus dingin Dan dia tidak lagi menyembunyikannya Dalam cakram Giyok Yankun Aura Pone iblis dari 10 ribu alam tiba-tiba tersapu Dan tentakel-tentakel dari Pone iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu Dan itu akan bersinar dengan tidak jelas Ling Yuan dan para master jenius dari ras iblis lainnya Dan juga master dari Yomi Man Seng hadir semuanya diikat Teknik kelarang jiwa surgawi dikombinasikan dengan kekuatan Pone iblis dari 10 ribu alam Itu langsung menanamkan tanda jiwa di pikiran mereka semua Antara langit dan bumi Tentakel-tentakel Pone iblis dari 10 ribu alam itu mengikat Yao Ming Tuk Mo Yu, Ling Yuan dan yang lainnya di dalam kehampaan Tentakel-tentakel itu menembus tubuh mereka Dan meninggalkan napas Pone iblis dari 10 ribu alam Pone iblis 10 ribu alam ini dapat menyehatkan jiwa Dan kekuatan jiwa kincen menyebar di sepanjang tentakel-tentakel Pone iblis dari 10 ribu alam itu Dan langsung meninggalkan jejak di benak Tuk Mo Yu dan yang lainnya Dalam kehampaan tentakel-tentakel hitam yang tak terbatas menembus banyak jenius teratas Adegan ini langsung mengejutkan raja bis kecil Pangeran Jin Wu dan yang lainnya Mereka semua gemetar dan ngeri satu persatu Pemandangan ini terlalu mengerikan Yao Ming dan yang lainnya Salah satu dari mereka adalah master pada level yang sama dengan dia Dan mereka tidak berada di bawahnya dalam hal kekuatan Tetapi sekarang mereka semua telah ditembus Jika pemandangan seperti itu dilihat oleh banyak guru suci di surga Mereka juga pasti akan terpana Akan tetapi saat ini kincen juga memiliki kejutan di hatinya Karena dia menemukan bahwa Pone iblis dari 10 ribu alam Dikombinasikan dengan teknik telarang jiwa surgawi itu memiliki efek yang sangat bagus Seberapa mengerikan kekuatan Pone iblis dari 10 ribu alam Itu memang harta paling berharga dari ras iblis Saat itu ras iblis yama bahkan ingin menggunakan Pone iblis dari 10 ribu alam Untuk menantang posisi ras iblis abisal Sekarang sepertinya ini memang mungkin Sebelumnya saat sulit bagi kincen untuk memperbudak yauming dan yang lainnya Akan tetapi dengan kombinasi teknik telarang jiwa surgawi dan Pone iblis dari 10 ribu alam Dia dapat dengan mudah memperbudak semua orang Metode ini luar biasa Selain itu kincen merasa bahwa kitab asal di tubuhnya sedikit melonjak Dan kekuatan kegelapan yang aneh meresap Dalam buku asal usul Seluruh bab mulai muncul Tetapi bab itu saat samar Akan tetapi kekuatan kegelapan itu mulai akrab dengan kincen Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang tidak mampu memadatkan kekuatan kegelapan sebelumnya Itu tiba-tiba membentuk bab sendiri Mungkinkah karena aku memperbudak yauming dan yang lainnya? Kata kincen Setelah memperbudak yauming, tumoyu dan yang lainnya Kincen dapat dengan mudah mengendalikan hidup dan mati mereka Dan secara alami juga lebih jelas merasakan kekuatan kegelapan pada iblis-iblis ini Kekuatan kegelapan itu adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan surga Aneh Tapi di dalamnya mengandung aturan dan cara yang unik Seperti sistem lain Namun yang ada di buku asalnya hanyalah simulasi peradaban dengan jejak kekuatan kegelapan Lagipula kekuatan kegelapan pada tumoyu dan yang lainnya tidak kuat Bahkan buku asal hanya dapat mensimulasikan jejak sedikit Sehingga Kincen hanya dapat memata-matainya dengan samar Akan tetapi dengan ini Kincen menyadari bahwa selama dia dapat memperbudak Seorang master yang memiliki kekuatan kegelapan yang besar Maka Kincen mungkin akan memahami kekuatan kegelapan ini Kemudian saya melihat bahwa Yao Ming membawa sisa-sisa jenius dari Yomi Mansen Dan Tuk Mo Yu juga Ling Yuan membawa master dari ras iblis mereka Mereka semua berjalan dengan hormat menuju ke arah Kincen Kemudian berlutut Memberi hormat dengan sangat hormat lalu berkata Tuanku, saya telah melihat tuanku Melihat adegan itu Pangeran Jin Wu dan Raja Iblis kecil sudah sangat terkejut Dan rambut mereka berdiri Kincen benar-benar memperbudak orang-orang ini di depan mereka Bahkan tuan dari klan iblis Harus dipahami bahwa itu adalah ras iblis Meskipun jiwa antara langit dan bumi memiliki kesamaan Jiwa ras iblis dan ras manusia juga sangat berbeda Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan metode rahasia untuk memperbaiki rantai jiwa di surga Memperbudak orang lain Tetapi tidak pernah mendengar master manusia dapat memperbudak iblis Sebaliknya dia hanya mendengar bahwa ras iblis yang memperbudak ras manusia Akan tetapi sekarang mereka melihat Kincen memperbudak ras iblis ini Apakah ini yang disebut melawan langit? Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil nampak ketakutan dan mundur dengan hati-hati mencoba melarikan diri dari sini Akan tetapi begitu mereka bergerak Mata Kincen langsung menatap ke arah mereka Menyebabkan tubuh keduanya nampak bergetar dan hampir menangis Kincen Saudara Kin Bukan Tuan Kincen Kami berdua memiliki mata tetapi tidak mengenal Tuan Kincen Kami berjanji mulai sekarang kami tidak akan pernah melawanmu lagi Selain itu kami tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang yang terjadi sebelumnya Kami dapat bersumpah Kami dapat menjamin Bahkan jika kami Menghapus ingatan Kata Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil Mereka berdua nampak takut Mereka berdua nampak seperti dua burung puyuh yang sangat ketakutan Dan mereka berdua hampir berlutut untuk memohon belas kasihan Kucing hitam besar apakah ini anak haramu Katakan padaku bagaimana cara mengatasinya Kata Kincen seraya menatap kucing hitam besar itu Dia juga melihat wajah kucing hitam besar itu Dan untuk sementara dia tidak membunuh Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil Tetapi tidak mungkin baginya untuk membiarkan kedua orang itu pergi Lagipula kedua orang itu telah melihat banyak hal yang tidak boleh dilihat Harus ada solusi Kucing hitam besar itu mendengis dingin Dia terlalu malas untuk memperhatikan Kincen Tetapi matanya menyipit ke arah Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil Disertai dengan kekuatan aneh yang melintas Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil hanya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas Mereka berdua gemetar dan berkeringat dingin Tetapi mata mereka berdua meledak karena kegembiraan Senior, kamu Kamu milik klan monster saya Ada kekuatan garis keturunan unik yang menembus kucing hitam besar itu Kekuatan garis keturunan ini membuat Pangeran Jinwu dan raja iblis kecil merasa sedikit lega Dan dia merasakan perasaan menghadapi penguasa ras Dan merasakan keterkejutan dari lubuk jiwanya Ini adalah penindasan dari bagian terdalam dari garis keturunan monster mereka Senior, huh Kucing hitam besar itu duduk di kampan dengan kaki tegak lalu berkata dengan malas Salah satu dari kalian adalah keturunan Kaisar Jun Yang lainnya adalah keturunan Taiyi Bagaimana kedua orang ini melahirkan dua limbah seperti kalian berdua Taihun, Taiichi Gumam Kincen seraya menatap kucing hitam besar itu Siapa dua monster yang disebutkan oleh kucing hitam besar ini? Kincen bukan anggota ras monster dan tentu saja dia tidak mengetahui situasi alam monster Mendengar itu pangeran Jinwu dan raja iblis kecil mengguncang tubuh mereka dengan keras Dengan ekspresi luar biasa di mata mereka dan gemetar Senior, kamu Apakah kamu mengenal nenek moyang kami? Tampilan kenangan di mata kucing hitam besar itu membuat pangeran Jinwu dan raja iblis kecil semakin terkejut Di Jun dan Taiyi Itu merupakan leluhur klan mereka telah lama terpisah dari keberadaannya Meskipun mereka memiliki darah satu sama lain Mereka sebenarnya sudah sangat jauh Tentu saja tidak peduli seberapa jauh mereka Mereka juga merupakan keturunan langsung dari Kaisar Jun dan Taiyi Dan mereka berdua dianggap sebagai keturunannya Dan mereka memiliki status yang luar biasa di antara klan monster Jika tidak, mereka berdua tidak akan menjadi putra mahkota dari makam kekaisaran Dan raja iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis Kucing hitam besar itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk waktu yang lama lalu berkata Nak kincin, kamu bisa mengetahuinya Kamu tidak bisa membunuh mereka berdua Mereka keturunan teman lama aku dan harus memberikan beberapa wajah Kata kucing hitam besar Teman lama Apa kalian bertaman lama dengan nenek moyang ras monster Kincin menatap kucing hitam besar itu dengan curiga Kucing hitam besar yang selalu tidak dapat diandalkan ini dapat memiliki status ini Pada awalnya di alam rahasia bisurgawi Bahkan Kaisar Wu tidak melewatinya Tentu saja misteri kucing hitam besar itu sudah jelas bagi semua orang Baiklah, karena kucing hitam besar telah berbicara Aku secara alami akan memberikan beberapa wajah Kata Kincin dia berkata dengan ringan Kemudian Kincin mengangkat tangannya Dan tiba-tiba cahaya jiwa gelap yang tak terlihat tenggelam ke dalam tubuh pangeran Jinwoo dan raja bis kecil Kedua orang itu merasakan kekuatan tak terlihat melintas di benak mereka Dan ada perasaan dikendalikan Tetapi ketika mereka melihatnya dengan hati-hati Tidak ada apa-apa Selain itu Kincin melayangkan beberapa api iblis di tangannya Dan langsung jatuh ke tangan kedua orang itu Salah satu api iblis ternyata adalah api iblis guru suci Yang terbagi menjadi dua Dan bergabung ke dalam tubuh kedua monster itu Aku telah meninggalkan cahaya jiwa yang gelap di benakmu Cahaya jiwa ini tidak berpengaruh kepada Anda Itu bahkan dapat membantu Anda memahmi jalan surga Tetapi begitu Anda memiliki ide untuk mengkhianatiku Jiwa gelap cahaya ini akan meledak secara langsung Dan jiwa Anda akan hancur Dan api itu itu adalah warisan api dari yang mulia api langit Kalian bisa menggunakan itu untuk menerobos di masa depan Kata Kincin Terima kasih tuanku Terima kasih Di masa depan Jika Anda membutuhkan bantuan kami Katakanlah Ras monster kami pasti akan membantumu Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis kecil memberi hormat berulang kali Berterima kasih Mereka hanya merasa bahwa mereka terlalu beruntung Terlebih lagi Kincin masih meninggalkan kekuatan cahaya jiwa gelap Dan api ibis di tubuh mereka Sehingga mereka berdua bersyukur Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye